ini aku belum tahu ujungnya kemana kan netizen itu kayak mereka tuh menerkanya tuh mau aku tanding boxing sama dia sebenarnya lawannya buat bukan dia lawannya itu emang dimatchin dari penyelenggara itu bersama Mia B cuman kemarin tuh Mia B itu sempat dikontak sama dia Mak dia bakal ada apa sih kayak dia tuh mau tanding tapi belum latihan jadi kayak gitu masih mau mau nerima ini atau enggak gitu masih 50-50 Nah aku tuh kan ditegin nama netizen bahwa Mia B itu ternyata Pamela emang iya aku juga baru tahu sumpah baru tahu sih siapa tau loh itu kan kayak perseteruan sosmed kan biasa itu kalau bentrok-bentrok kayak gitu ya kalau aku pribadi kadang-kadang kan di tahun ini aja yang nyindir aku udah ada tiga kali lah ada mantan lah kemarin ada DJ lah itu bukan settingan loh sempat aku ditanya juga kayak itu settingan bukan settingan dari mana orang mereka nyerang ya nyerang aku ya gitu aja aku nggak tahu mereka tiba-tiba pada nyerang aku gitu kamu deh kadang-kadang sendiri gimana nanggapin soal hujatan-hujatan netizen ini udah biasa udah kebal tapi sempat down nggak sih pernah ngasih separah apa nih oh aku malah sempat down itu pas punya pasangan dulu yang kena mental itu gara-gara kayak nggak boleh ini nggak boleh itu gitu tapi kalau sekarang bebas jadinya tuh merasa lega bebas kayak sekarang kan mengomentari orang juga aku bebas gitu jadi nggak ada yang ngetoxikin aku tapi sempat ada kayak ketakutan nggak suka ngetoxikin konten lah gila gitu konten apa? mungkin maksudnya kayak akut-akut ke instagram gitu kan jadi banyak kayak hujatan gitu oh nggak nggak yang penting nggak kena ini lah ITE atau nggak sangkut pautama polisi aku nggak apa-apa maksudnya aku kayak oke-oke aja tapi cuman aku tuh nggak mau tuh kayak lapor-laporan kayak gitu nggak suka tapi kalau masih banyak kritikan dari masyarakat masih tetep nggak? eee gitu mah biasa lah kontroversi kayak gitu mah tapi kayaknya masih militan fans aku masih banyak fans aku yang dokumen karena kalau fans aku tuh aku memang udah ajarin kayak aku barbar keserah kalian suka atau nggak tapi kan aku nggak ngambil hak orang nggak apa-apa ngerugiin orang aku apa-apa juga pakai uang sendiri ini apa sih yang bikin mental karinar nih sekuat baja lah bisa dibilang oh kalau sekarang tuh aku kayak mulai mood aku tuh naik lagi ya karena punya kebebasan kayak aku tuh mau ngapain aja pd aku tuh udah tinggi lagi gara-gara apa ya gara-gara sekarang udah lancar berkarir tanpa dibatasin orang tapi mungkin support sistemnya siapa aja sih? support sistem? pastinya eh keluarga juga sih pasangan pasangan tapi baru deket sih baru deket tapi dia supportnya gila kayak dia nggak ngelarang aku kayak kamu mau deket sama aku tapi aku nggak akan larang kamu mungkin banyak dikit kak ada nggak sih fakta unik yang mungkin halayak nggak tahu tentang kak dinarken itu sosoknya seperti apa sih sebenernya? ya aku tuh sebenernya depan kamera di belakang kamera tuh sama aja kayak orang kan bilang kayak wih ini orangnya aku udah jujur-jujuran aku tuh emang barbar, sukanya iseng, jahil tapi bukan berarti nyakitin orang enggak kayak ya udah cuplos-cuplos aja gitu nah kalau arahnya ini yang ribut-ribut di sosial media aku jujur sampai saat ini nggak tahu ini arahnya kemana aku nggak tahu mungkin kena IT atau enggak nggak tahu juga karena masih blur aku nggak tahu tapi misalkan nanti kena ITE nih Kak Amit-Amitnya bakal ke kena hukum nggak sih Kak? aku kalau dari pihak akunya aku enggak tapi kalau dari pihak sananya nggak tahu cuman aku nggak mau lah kalau mau kalau mau ribut-ribut kalau mau mediasi juga boleh cuman jangan sekarang karena kan kalau sekarang pasti dua-duanya emosi oke setelah ini kak pernah nggak sih berpartisipasi di kehidupan sosial? kegiatan sosial gitu kegiatan sosial sering contohnya mungkin apa Kak? di kampung aku bagi uang bagi uang bagi apa tuh namanya tuh sembako sering kalau misalnya makanya punya anak asu nggak sih Kak? anak asu daerah Cibugur ada tapi itu aku ngunjunginnya paling 6 bulan sekali 6 bulan sekali mungkin fasilitas apa sih yang kakak berikan ke anakmu? biasanya ya kita tuh biasanya awal kayak aku dateng itu tuh sholawatan terus nanti tuh bagi uang sama makanan kayak gitu kayak uang jajan sama makanan gitu sih tapi udah sekolah segala macam Kak Dinar yang jamin nggak sih? oh nggak, karena kan itu memang mereka udah sekolah disitu jadi kayak aku ngesupport paling uang aja tapi mereka emang punya orang tua atau gimana sih? nggak ada jadi dia perkumpulan emang nggak ada orang tua mulanya ada berapa Kak? berapa ya? 100 ya? nggak tuh 120 mungkin sekarang nambah lagi kayak gitu karena tiap tahun biasanya nambah mereka biasanya Kak Dinar ngefilter itu gimana sih anak-anaknya kayak gimana sih? mungkin ada kriteria tersendiri? nggak sih kalau aku nggak pilih-pilih ya kalau memang dianya membutuhkan ya pasti maksud tuh kalau memang aku ada aku ngasih kayak gitu tapi kalau misalkan jadi kayak seketemunya gitu loh ini rezekinya misalkan bulan ini show-nya lagi banyak nah aku tuh nanti akhir bulan pasti kesana gitu mungkin ada yang paling tragis nggak sih? mungkin kisah anak ini kenapa? kehilangan kedua orang tuanya sejak lahir itu sih yang kebanyakan karena itu panti asuhan yang memang orang tuanya udah nggak ada ini panti asuhan yang Kak Dinar punya sendiri atau? nggak orang lain orang lain yang punya cuman aku tuh pernah kesana sekali terus kayak mereka tuh suka ngajak partisipasi jadi dia harus suka kesana lagi jadi abis itu tuh kayak inisiatif sendiri aja kayak mau 6 bulan sekali, 2 bulan sekali tergantung rejeki yang aku punya berarti rutin ya Kak? rutin oke terima kasih banyak Kak nuh 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 nuh